konsultasi syariah.com Hukum Makan Tulang Pertanyaan Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya bagaimana hukumnya makan tulang itu? Soalnya saya pernah dengar hadis yang mengatakan kalau tulang itu makanannya jin. Jazakallahu khairan kathira Jawaban Wa'alaikumussalam Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du Disebutkan dalam hadis riwayat muslim bahwa para jin datang kepada nabi sallallahu alaihi wassalam dan meminta kepada beliau makanan yang halal Lalu nabi sallallahu alaihi wassalam bersabda kepada mereka yang artinya, makanan halal untuk kalian adalah semua tulang hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah Ketika tulang itu kalian ambil akan penuh dengan daging Sementara kotoran binatang akan menjadi makanan bagi hewan kalian Hadis riwayat muslim Dalam riwayat lain beliau bersabda yang artinya Janganlah kalian beristinjak yaitu bersuci setelah buang air dengan kotoran dan tulang Karena itu adalah makanan bagi saudara kalian dari kalangan jin Hadis riwayat turmuzi dan disohihkan al-albani Dari dua hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa tulang termasuk makanan jin Namun apakah ini bisa dijadikan dalil yang mengatakan bahwa tulang haram dimakan manusia? Jawaban Syekh Abdurrahman As-Suhaim Salah seorang da'i ahlu sunnah di Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Riyad Rajaan Saudi Arabia Ketika beliau ditanya tentang hukum makan tulang apakah haram? Beliau menjelaskan Allah SWT berfirman yang artinya Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melambaui batas maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Quran Surat Al-An'am Ayat 145 Ditambah beberapa keterangan beberapa binatang haram yang disebutkan dalam hadis seperti binatang buas yang bertaring burung yang bercakar untuk menerkam musuh atau khimar jinak dan beberapa dalil lainnya Artinya selain itu kembali kepada hukum asal yaitu mubah karena hukum asal segala sesuatu adalah halal sementara tidak disebutkan keterangan tentang haramnya tulang Adapun statusnya sebagai makanan jin tidak berpengaruh terhadap status hukum tulang karena ketetapan Nabi SAW bahwa tulang sebagai makanan jin tidaklah menunjukkan larangan untuk memakannya dan tidak ada larangan untuk makan tulang Kemudian orang yang meyakini haramnya tulang dia wajib mendatangkan dalil karena jika tidak maka dikhawatirkan dia dianggap berdusta atas nama syariah Ketika Allah menghalalkan sesuatu maka hukum asalnya adalah halal semuanya kecuali bagian yang membahayakan karena alasan dari sisi bahayanya Sehingga ketika Allah halalkan binatang ternak unta sapi kambing berarti semua bagian dari hewan ini adalah halal kecuali jika ada bagian yang haram Dalam kitab Al-Mudawwanah dinyatakan semua yang mengikuti status daging seperti lemak liver kars yaitu isi perut usus dan sebangsanya jantung paru limpa ginjal tenggorokan skrontum tengklek kepala dan semacamnya semua dihukumi sebagaimana hukum daging Kami sudah mencari fatwa mengenai hukum makan tulang dan kami belum menjumpai adanya fatwa ulama yang mengharamkan tulang meskipun mereka telah menyebutkan dalil bahwa tulang adalah makanan jin Allahuaklam terima kasih telah menyebutkan